Intro Akar wangi adalah tanaman ajaib Ajaib karena dia bisa tumbuh dimanapun Di atas air dia tumbuh Di atas cadas pun dia tumbuh Tingkat salinitasnya itu dari 3 sampai 11 Dari ketinggian 0 sampai 2800 Intro Karena dia memiliki akar yang panjangnya sampai 5 meter Kemudian bentuknya serabut Sehingga dia bisa menahan longsor Dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan beton Berdasarkan berbagai penelitian Akar wangi memiliki fungsi sebagai penyerap logam berat Jadi daerah-daerah tercemar Itu bisa dinetralisir dengan akar wangi Memang memerlukan waktu Tetapi dengan biaya yang sangat murah sekali Akar wangi adalah tanaman ajaib Yang bisa tumbuh di daerah manapun Termasuk daerah tercemar Tetapi yang bisa menghasilkan Fetipur Oil hanya ada di 3 negara Salah satunya adalah di Indonesia Di Indonesia hanya di 5 kecamatan di Garut Jadi diperoleh hasilnya Yaitu untuk minyak wangi Dan untuk kerajinan Ini produk akar wangi Khas dari Garut Saya, Joana Pemilih Soca Geraha Kria Memanfaatkan akar wangi Tidak hanya sebagai bahan baku parkung Tapi sebagai kerajinan Kita memilih akar wangi itu Karena untuk mengusir ruangan Selain keindahan untuk ruangan Juga fungsinya buat aromaterapis Dan juga itu bisa mengusir Nengap Kalau dipakai di lemari pakaian Salah satu bahan baku Untuk mengusir nyamu Dan jelas untuk ruangan Menjadi wangi Karena namanya juga akar wangi Ini adalah proses penenuan Tenun akar wangi Dengan cara menggunakan ATBM atau alat tenun Bukan lesir Sehingga bentuk lembaran-lembaran kain Seperti ini Lembaran kain ini Bisa dibentuk bahan-bahan Seperti tapak meja Sejadah akar wangi Terus gording Tas Dan semacamnya Yang bisa dipergunakan Buat aksesoris rumah Kami berpikir itu Akar wangi yang begitu banyak Di garus Bisa tumbuh wangi Untuk membuat Nilai edit value Nilai lebih Dari produk tersebut Maka kita desain bersama Kita bikin satu kerajinan Yang tidak mungkin Disaingi oleh Negara lain Nah dari situ Mulai pemasaran dikit-dikit Dari totoar Sampai ke luar negeri Sampai ke luar negeri